Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi saya Yano Adi Tricah Yono di channel youtube Yano Adi Bonesi Blitar Oke teman teman hari ini sedikit berbeda ya Hari ini jadi saya akan memberikan video tentang inspirasi bahan bonsai anting putri Nah seperti ini ya teman teman ya penampakannya Untuk gambar pertama ini pohon pertama ini adalah anting putri mame Untuk sekarang tingginya masih di 13 cm ya teman teman ya Nanti jangan sampai lebih dari 15 kalau kita targetnya mame Nah untuk lingkarnya ini kisaran 20 cm Jadi untuk kerangkanya sudah tahap seperti ini Nanti tinggal kita menambahi sedikit sedikit saja Nah lanjut oke di pohon kedua Pohon kedua ini adalah anting putri medium ya teman teman ya Jadi masih kita los di bagian ujung Untuk membesarkan di bagian leher Nah itu teman teman lehernya kan masih terlihat kecil Sedangkan yang lainnya sudah mateng atau kerangkanya sudah hampir jadi Jadi nanti tinggal kita potong ya teman teman ya Kalau sudah balance untuk lehernya Itu lingkar batang 40 cm dan tingginya kemungkinan sekitar 50 cm ya teman teman ya Kemudian lanjut di pohon selanjutnya ya teman teman ya Jadi pohon ini small ya ukurannya masih small Lingkar batangnya sekitar 25 cm Terus ini masih di los di bagian tangan pertama atau nanti semi makota ya Terus tangan keduanya sudah diberi tahapan Nanti kita tinggal pakai ujungnya yang di bagian yang situ ya Yang ada tunasnya itu nanti kita pakai Sekarang masih kelihatan pendek dan jelek Tapi nanti kalau sudah panjang sedikit gitu sudah bagus lagi Nah seperti ini untuk perantingannya Terus kemudian yang putih putih ini adalah antrakol atau fungisida ya teman teman ya Kalau kita lihat dari bawah untuk percabangan dan rantingnya seperti ini Oke semoga bisa menginspirasi Buat teman teman yang mempunyai bahan yang hampir sama Kemudian lanjut di pohon berikutnya ya teman teman ya Nah ini sedikit berbeda Karena ini konsepnya dari awal sudah Dapatnya sudah percabangannya munter-muntir Jadi kita teruskan untuk memaksimalkan geraknya Atau kita serasikan Jadi pangkalnya itu sudah munter Kita lanjutkan di perantingan dan selanjutnya itu munter-muntir ya Dan kita loss kemudian juga kita beri tahapan seperti ini Jadinya lumayan nyentrik ya teman teman ya Menurut saya Jadi ini sudah proses mungkin 9 bulan ya Untuk baru dapat itu baru beli Sampai sekarang itu 9 bulan Sekitar 9 bulan Terus kemudian untuk atasnya Dilihat dari atas seperti itu sudah lumayan Nanti tinggal kita tumbuhkan tunas baru Kemudian kita arahkan atau kita cutting langsung Terus bagian-bagian tertentu ada yang masih di loss ya Nah seperti ini teman teman Jadi Tidak harus bukel ya Istilahnya kita bisa memaksimalkan Dan juga kita bisa berkreasi Untuk semua jenis pohon dan semua bentuk ya Jadi tidak ada istilah patokannya Nah untuk kelilingnya seperti ini Ini ukurannya medium ya teman teman ya Lingkar batangnya 40 Tingginya sekitar 50 Jadi lumayan besar Dan juga lumayan gagah Untuk nantinya Bisa kita Buat jalan-jalan Oke selanjutnya Yaitu adalah pohon Mame ya teman teman ya Nah ini mame Cukup enak sekali garaknya Dan untuk kerangkanya juga sudah Lumayan tahapnya Sudah diranting ya teman teman ya Sudah dicabang Anak cabang ranting Jadi sudah tahap 3 Nah seperti ini Terus untuk kerangkanya dari atas seperti ini Pecahan-pecahannya Sudah terlihat Tinggal kita loss Di beberapa bagian Tangan pertama nanti ada semi mahkota disitu Karena geraknya ini meliuk Kelanjut ini adalah pohon selanjutnya Yaitu pohon yang dulu Sudah pernah saya Buatkan konten ya Untuk pengarahan pertamanya Nah ini sangat asik sekali Meliuk ya teman teman ya Terus untuk Semi mahkotanya belum jadi Untuk tuinannya Sama asnya untuk kepala Ini berukuran small ya Lingkar batangnya sekitar 28 Ini nanti kalau jadi Akan sangat semok sekali Nah ini lanjut di pohon berikutnya Ini sudah lumayan super Untuk tahapnya sudah Lumayan Sampai cucu ranting Nanti Tinggal kita Tambahin untuk Cicit rantingnya Sebagian ada di cucu ranting Sebagian di anak ranting Yang jelas pohon ini sudah Lumayan tahapnya Prosesnya ini Dulu Dapatnya Masih di cabang ya Cabang dan anak cabang Jadi kita tinggal meneruskan saja ya teman teman ya Nah untuk Pengarahannya seperti ini Dan Ada beberapa yang masih di loss Yang kurang balance Dan nanti Biar balance dulu Baru kita potong Untuk Mungkin Tiga bulan lagi Pohon ini sudah Bisa kita Ganti pot ya teman teman ya Bisa kita ganti pot Dengan pot yang tipis Karena kalau dibak terus Nanti akan subur Ruasnya akan panjang panjang Seperti itu Nah ini nampaknya dari atas Seperti ini Lumayan sudah Mengisi semua Untuk perantingannya Ini ukurannya Small ya teman teman ya Ukurannya small Lingkar batangnya kurang lebih Di bawah 30 lah Oke lanjut Ini pohon Small ya teman teman ya Ini small Sudah Lumayan matang Cuma ini Kekurangannya dulu Memang Anu ya teman teman ya Kekurangannya memang Tahapannya Gak begitu Diperhatikan Jadi Dapatnya ini sudah Seperti ini Tinggal kita Ara-arain aja Tinggal kita Pilin-pilin saja Untuk Ranting-rantingnya Kemudian Untuk Nanti selanjutnya Kita Prosesnya Matang ya teman teman ya Kita matangkan Kita proses Cutting-cutting saja Sudah tidak ada yang Perlu dikawati Detail Ini sudah Lumayan rapi Bagus juga Nanti Kalau Gak ada tahapan Seperti ini Nanti kalau matang Akan natural juga ya teman teman ya Yang penting ketuaannya Jadi pohon matang itu Walaupun Tidak ada tahapannya Yang penting Tidak nyacing ya Terus kemudian Selanjutnya Di bahan Ini Nah Bahan ini Lumayan lama ya Ini sudah ada Kemungkinan Tiga tahun ya Cuma Kita Prosesnya itu Baru Setahun ini Untuk Pemilihan Atau Memantapkan Mana yang kita pilih Mana yang Kita buang Jadi untuk Prosesnya ini Lumayan subur sekali Rata-rata Karena disini Untuk Medianya juga Pasir malang Pupuknya dikastar Terus Siramnya pagi sore Nah Selanjutnya Pohon ini Yang paling super Ini baru dapat Kemungkinan Tiga bulan yang lalu Sebelum Lebaran ya Teman-teman ya Atau Pas hari puasa itu Bulan puasa Nah ini sudah Penampakannya Sudah seperti ini Tinggal kita Kawatin ulang Dan Kita pilih Ada beberapa Bagian yang Perlu kita potong Contohnya Di Bagian Yang Ada salep-salep Gambiumnya itu Baru kita potong ya Teman-teman ya Jadi ini Lumayan besar ya Untuk Tingginya Sekitar 50 Lebar batangnya 50 Jadi lumayan Bukil Nah itu tadi Untuk kumpulan Videonya ya Teman-teman ya Jadi Buat Inspirasi juga Buat kita Belajar bersama Sharing bersama Jadi bukan Bermaksud untuk Menggurui atau Pamer Untuk bahan-bahan Bunsenya Jadi mudah-mudahan Video hari ini Semangat Atau Bermanfaat Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati